Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu ke mata kuliah keperawatan dasar 2 pada topik sekarang yang akan dibahas adalah materi ketiga terkait program pencegahan dan pengendalian infeksi kalau kita lihat dari pendahulian ini bahwa infeksi nosokomial adalah masalah kesehatan yang penting bagi masyarakat kenapa penting karena yang pertama terkait angka kesakitan dan kematian juga tinggi pada ini kemudian apabila terjadi infeksi nosokomial akan menjadikan durasi lama perawatan yang berada di rumah sakit akan memanjang jodohnya dia masalah utamanya teratasi tapi muncul masalah yang lain yaitu masalah infeksi yang terjadi di rumah sakit kemudian selain itu juga pada saat munculnya masalah infeksi nosokomial ini maka biaya kesehatan juga akan meningkat juga sehingga infeksi nosokomial ini adalah komplikasi yang sangat sering terjadi di pasien yang saat yang dilakukan rawat di rumah sakit oke dari segi definisi definisi kalau anda bisa pahami dari slide ini bahwa yang dimaksud dengan infeksi nosokomial ini infeksi yang dapat pasien alami selama dilakukan perawatan di rumah sakit dimana sebelumnya pasien itu tidak menderita infeksi dan tidak dalam masa inkubasi waktu datang ke rumah sakit bahkan ada definisi yang mengatakan infeksi nosokomial ini infeksi nosokomial ini infeksi yang dialami pasien kemudian kemudian ada beberapa pengertian terkait terkait infeksi nosokomial ini dimana infeksi ini didapat ketika pasien berada di rumah sakit kalau kita lihat ketiga item ini yang pertama saat mulai dilakukan perawatan tanda-tanda klinisnya itu tidak ada sama sekali kemudian saat mulai dirawat tidak ada dalam masa inkubasi kemudian kemudian tanda-tanda klinis ini tanda-tanda infeksi itu munculnya biasanya kurangnya 3 kali 24 jam setelah mulai perawatan jadinya ada yang mengatakan mulainya sekitar selama perawatan itu 2 hari sampai 3 hari ada yang mengatakan dimisi lain adalah 3 hari ke atas jadinya bisa kita simpulkan batas minimalnya adalah setelah dilakukan perawatan selama 2 hari pasien muncul infeksi yang baru selain dari masalah utama yang muncul saat dia datang ke rumah sakit kemudian infeksi nosokomial ini yang terjadi di rumah sakit seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa disebabkan oleh mikroorganisme ini seperti kayak bakteri, virus, fungi yang berasal dari rumah sakit dan dapat terjadi selama pasien itu dilakukan dirawat atau setelah dibulangkan dapat terjadinya penderita tenaga kesehatan atau pengunjung penyakit infeksi ini juga sedang dalam masa inkubasi ketika penderita masuk ke rumah sakit bukan infeksi nosokomial kemudian ada 3 komponen yang sebagai infeksi nosokomial yang pertama dari segi mikroorganisme penyebabnya kemudian cara transmisinya kemudian dari daya tahan tubuhnya kita lihat dari segi sosnya penyebabnya dari segi sumbernya dimana setiap orang di rumah sakit dapat merupakan sebagai sumber infeksi jadinya kalau kita lihat siapa yang sebagai sumber infeksi semua orang yang ada di rumah sakit bisa dari pasien itu sendiri dari pasien yang lain dari tenaga kesehatan dari perawatan yang dilakukan dari makanan dari lingkungan yang ada itu bisa sebagai sumber infeksi nosokomial kemudian juga dari benda-benda apapun yang sebagai sumber infeksi lingkungan itu yang terkontaminasi itu bisa menjadi sebagai sumber infeksi nosokomial tersebut kemudian apakah pada saat mikroorganisme itu masuk itu pasti menjadi infeksi nosokomial ada tiga hal yang mempercepat itu yang terjadi yang pertama dalam jumlahnya yang masuk ke dalam tubuh itu banyak atau tidak yang kedua berulensinya itu tinggi atau tidak yang ketiga faktor penentu juga adalah daya imunitas pada pasien itu sendiri karena ini sangat berpengaruh dalam proses infeksi itu berjalan cepat atau tidak pada saat daya sistem imun tubuh itu lagi turun-turunnya mungkin dengan jumlah yang sedikit mikroorganisme yang masuk bisa menyebabkan masalah bagi pasien kemudian dari cala penularannya itu ada dua dari faktor endogen dan faktor exogen dari faktor endogen sendiri itu biasanya transmisinya itu di luar habitat normalnya biasanya itu ada kerusakan jaringan nah ini kerusakan jaringan ini bisa terjadi secara disengaja atau tidak sengaja secara disengaja biasanya kerusakan ini terjadi karena faktor tindakan invasif atau tindakan operasi sehingga membuat jaringan epidermis dan dermis itu terbuka sehingga mikroorganisme itu bisa dapat masuk disana ada yang penyebabnya kerusakan jaringan ini tidak disengaja contohnya mengalami kecelakaan atau jatuh yang terjadi luka abrasi luka insisi seperti itu kemudian penyebabnya endogen ini adalah terapi antibiotika dengan dosis tinggi sehingga flora normal yang bergulang kemudian juga dari faktor endogen ini adalah personal hygiene yang rendah yang pada perilaku personal pasiennya jadinya yang menularkan infeksinya itu dari pasiennya sendiri makanya pada saat orang yang sakit dilakukan rawat inap itu harus personal hygiene nya bagus pada menyesuaikan dengan kondisi pasien pada saat pasien masih bisa beraktifitas ya maka dia akan melakukan mandi secara mandiri di kamar mandi namun jika tidak contohnya pasien masih sadar tapi gak bisa melakukannya bisa disupport oleh keluarganya bahkan pada pasien-pasien yang kesadarannya sangat turun pada pasien dengan samnolen atau koma itu di ruang-ruang total care personal hygiene ini tetap dilakukan oleh perawat mulai melakukan menyeka membersihkan oral hygiene tujuannya apa untuk mencegah infeksi nosokomial itu terjadi kemudian dari faktor endogen ini faktor penentunya juga adalah dari segi usia dimana pada saat kita semakin lanjut usia proses degeneratif terjadi maka sistem umum kita itu akan semakin turun contoh simpelnya gini kalau anda gambarkan ya kekuatan ini pada saat anda dulu itu usia apa ya SD TK anda bermain tuh mulai dari pagi hari sampai sore hari anda nggak akan pernah merasakan capek tapi berbeda pada saat anda usia 20 tahun mungkin anda masih kuat tapi akan berbeda lagi pada usia 30 tahun berbeda lagi pada usia 40 tahun itu tidak bisa dipungkiri pada saat anda lanjut usia anda itu pasti akan daya tubuh anda itu tidak seperti waktu anda kecil seperti itu kemudian penggunaan obat juga penyakit penyerta ini sangat mempengaruhi contohnya penyakit DM ini kemudian pasien dengan malnutrisi dengan nutrisi yang rendah kemudian dengan kolonisasi ini juga bisa dapat berpengaruh juga kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor exogen darinya yang menimbulkan infeksinya itu dari infeksi silang atau dari luar biasanya terjadi karena ini kontak langsung antar pasien jadinya contoh si pasiennya itu personal hygiene nya bagus tapi karena dia dilakukan perawatan dengan pasien lain ternyata lingkungan sekitarnya itu personal hygiene nya juga tidak bagus itu bisa menjadi kontak sehingga juga pada saat sekarang ruang terkait perawatan di rumah sakit itu akan disesuaikan dengan masalah penyakit contohnya penyakit yang infeksius maka akan pasiennya dijadikan satu dengan penyakit infeksius kemudian pasien dengan non infeksius akan dibedakan juga jadinya untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial ini kemudian bisa juga melalui udara kemudian dari petugas kesehatan juga bisa menjadi faktor pemicunya maka kenapa kok petugas kesehatan itu harus melakukan SOP sebelum ke pasien mulai dari cuci tangan kemudian memakai enskun peralatan yang digunakan disesuaikan dalam tindakannya ini butuh tindakan bersih atau steril itu harus dilakukan karena apa pada saat semua itu faktor itu udah berjalan dengan baik tapi kalau masalahnya dari petugas kesehatannya yang tidak melakukan dengan sesuai dengan standar maka dia salah satu pemicunya untuk terjadi infeksi nosokomial tersebut kemudian juga dari objek-objek terkontaminasi kemudian selain itu juga ada dari lingkungan yang buruk atau kotor instrumen yang tidak steril lah ini penentunya jadinya kita harus tahu kenapa waktu anda melakukan tindakan itu harus tahu membedakan ini tindakannya steril atau bersih karena dari instrumen-instrumen itu juga yang akan kontak langsung dengan daerah daerah yang bariernya terbuka itu bisa menyebabkan infeksi nosokomial kemudian tindakan invasif tindakan invasif ini mempunyai tujuan yang sangat bagus untuk mengatasi masalah tapi pada saat tindakan invasif itu dilakukan perlu dilakukan tindakan yang sesuai SOP perlu dilakukan perawatan dengan turun terus-menerus pada saat tidak dilakukan hal tersebut maka pemicu sering terjadinya itu adalah tindakan invasif ini contoh pada pasien-pasien COVID-19 itu kalau anda lihat pada pasien yang butuh ventilator mekanik tujuannya sangat bagus membantu pernafasan tapi pada saat pasien itu dipasang ventilator mekanik pemasangan ETT maka akan muncul masalah infeksi biasanya di daerah paru-paru itu yang sering terjadi karena sebagus apapun tindakan invasif pada yang dimasukkan ke dalam tubuh anda dan itu bukan bagian tubuh anda yang sebenarnya maka akan beresiko mengalami infeksi kemudian kesehatan petugas kelain petugas dan lain-lain kemudian dari faktor lingkungan ini bisa terjadi air larutan diinspektan yang disebutkan besidomonas adjetobakter alat-alat makanan dan udara dan lain-lain kemudian seperti apa sih macam-macam infeksi nongso komial yang dapat di alami klien yang sering juga terjadi ini adalah infeksi saluran kemih ini sistem urinary ini biasanya terjadi satu karena kebersihan pada daerah kelaminnya ya personal hygiene juga bisa juga karena tindakan inovasi biasanya pada pasien-pasien yang dilakukan pemasangan katheter ya kemudian itu kapan waktu melakukan perawatannya kapan waktu mengganti katheternya saya akan menutupkan kemudian tanda-tandanya eh masalah mengarah ke infeksi contohnya muncul kemerahan pada area yang dipasang katheter muncul munculnya rehebat ya itu sebagai faktor yang mempengaruhinya kemudian ini yang sering terjadi juga infeksi nosokom ini plebitis ya pada pasien-pasien yang dipasang infus ya sehingga kan perlu dilakukan pengecekan pada setiap pagi hari apa yang diperlu dicek satu aliran cairannya itu berjalan lancar atau enggak kemudian anda cek itu di daerah insisinya eh selang infusnya apakah ada warna eritema atau tidak muncul nyari hebat atau enggak apabila muncul nyari nyari hebat aliran nggak lancar maka akan dilepas itu ya selang infusnya ya akan dilakukan perawatan di daerah yang sudah dilakukan insisi ini akan dipasang ke pembuluh darah vena yang lain seperti itu biasanya kalau terpasang ke tangan sebelah kiri akan dipindah kanan kanan akan dipindah kiri seperti itu kemudian terjadi ini bronkopneumoni ini bisa juga terjadi karena pemasangan ETT ini disini kemudian digubitus ini resiko pada pasien-pasien yang bagian tubuhnya itu tertekan menerus terus-menerus oleh tempat tidurnya biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang kesadarannya menurun kedua atau mobilisasinya terganggu pada pasien stroke ya yang selamat kemudian pasien dengan kesadaran menurun yang tidak bisa melakukan aktivitas dan menekan terus-menerus pada daerahnya maka akan berisiko tinggi ini sudah play belum kemudian dilanjutkan ini ada beberapa infeksi yang dapat diolami oleh klien selain digubitus ini ada dj siluka operasi influenza selusitis dan sepsis kemudian dari patogenesis kinesisnya kalau anda lihat di sini bahwa infeksi nosocomial ini disebabkan oleh mekoorganisme seperti virus, jamur, parasit, dan bakteri faktor kedua posisinya yang sebagai faktor penentu adalah sistem imun yang rendah yang pada usia lanjut atau bayi prematur tindakan invasi sepasang pada pemasangan endotracheal satu, pemasangan katheter, pipas aloran bedah, tracheostomy, kemudian pemakaian dan obat imun spresif, antimirkoba, atau transfusi darah yang terjadi. Kemudian penularan oleh patogen di rumah sakit ini dapat terjadi juga oleh beberapa cara ya yang pertama bisa menginfeksi itu pasien itu sendiri atau dari pasien lain atau personal rumah sakit dari makanan juga mesin dan peralatan dilakukan selama pasien dilakukan tindakan kemudian pengunjung juga nah ini pengunjung ini juga sebagai faktor kenapa satu karena pada saat pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah pengunjung ini bisa menularkan ini terkait penyakitnya seperti itu kemudian dalam rantai penularan infeksi nosokomial ini penyebab infeksinya ini seperti bakteri dan jamur itu bisa masuk dari sumbernya dari manusia obat larutan atau obat-obatan tempat keluarnya ya disek di ekskresi melalui cara penularannya bisa kontak langsung tak langsung melalui udara benda vektor tempat masuknya dari lapisan mukosa ya buka saluran cerna urin atau nafas siapa yang rentang dengan kekebalan remah pascapedal luka paka penyakit kronis usia muda kemudian mikroorganisme sebagai penyebab infeksi nosokomial itu yang paling tertinggi adalah sering terjadi di rumah sakit itu pada saluran kemi itu penyebab terseringnya adalah adalah gram negatif adalah 50% kemudian jamur adalah 25% entrobakti 10% kemudian kemudian pasien lokal operasi stabil kokus airos ini sekitar penyebabnya sangat tinggi yaitu 20% besodo menas 16% ya paling terendah ada eser koli jamur itu kurang kurang 10% kemudian pada lokasinya pada darah itu adalah koagulasi negatif stabil koky itu sekitar 40% kemudian entrokoki itu 11-2% kemudian jamur itu 9,65% nah ini adalah penampakan gambar-gambar yang terjadi pada infeksi nosokomial kalau Anda lihat ini ya pada area yang disuntik adalah ini nah ini terjadi plebitis ini ini ada warna eritema ada darah ini nyari hebat ini juga bisa terjadi seperti ini kemudian apa sih tanda-tanda gejalanya sistemik infeksi nah ini kondisi yang seperti tanda gejala yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada tanda dan gejalanya proses inflamasi infeksi yang ini adalah sistemik jadinya sudah mempengaruhi organ lain maka akan tandanya munculnya demam pasiennya muncul tagekardi sakit ruam di kulit dan malalase gejala dan tanda tersebut timbul dalam waktu 48 jam atau setelah pasien di rumah sakit atau dalam 30 hari setelah pasien keluar dari rumah sakit kemudian apa tata laksanaannya pengobatan infeksi nosokomial ini bergantung pada etiologi yang mendasari ya dari penyebabnya apa yang mendasari kemudian infeksi nosokomial ini pada daerah pada daerah pada daerah benda atau ulkudiku dapat dilakukan dengan debridement sampel dan dari jaringan harus dikultur dan identifikasi patogen yang dicurigai kemudian pada pasien-pasien sekabies nosokomial dapat diobati dengan antiskabies atau topikal atau oral seperti dikasih antibiotik seperti itu kemudian untuk melakukan diagnostik bateriologi yang tepat sangat penting adalah menunjukkan antibiotik yang tepat jadinya perlu dilakukan pemeriksaan darah lengkap kemudian penting untuk dilakukan pengambilan kultur pada daerahnya untuk mengetahui bakteri apa agar antibiotikanya yang sesuai nah kalau anda lihat pada gambar ini bisa terlihat ini bahwa ada beberapa pada saat di ruangan itu bisa mempengaruhi infeksi nosokomial yaitu mulai dari infusnya monitoring ledik degidivis track medikasi foodnya tangan AC water pump ini faktor-faktor yang dapat memicu infeksi itu juga kemudian seperti apa prinsip pencegahannya kemudian prinsip pencegahannya pada infeksi ini apa yang bisa dilakukan yang pertama adalah melakukan dengan kebersihan tangan yang baik jadinya kegagalan melakukan kebersihan tangan yang baik yang benar diangkat sebagai penyebab utama dari infeksi nosokomial ini berdasarkan hasil kemudian penyebaran mikroorganisme multiresisten di fasilitas pelayanan kesehatan dan telah diakui sebagai kontributor yang penting terhadap timbulnya wabah jadinya apa penting untuk melakukan cuci tangan kemudian kapan kita melakukan cuci tangan kebersihan tangan pertama itu segera setelah tiba di tempat kerja dua sebelum sebelum apa sebelum kontak dengan pasien sebelum memakai sarung tangan sebelum menyediakan persiapan obat-obatan persiapan makanan memberikan makanan pasien dan meninggalkan rumah sakit itu dilakukan cuci tangan kemudian diantaranya diantara seperti apa prosedur tentu pada pasien yang sama dimana tangan terkotaman untuk menghindari kontemensi silang kemudian setelah setelah apa setelah kontak dengan pasien setelah melepas sarung tangan setelah melepas alat pelindung diri kontak dengan cairan itu wajib cuci tangan juga kemudian metode cuci tangannya ini seperti pada slide ini Insya Allah pada praktikum kalau tidak secara diamanai oleh dapak PCMK akan praktikumnya terkait cuci tangan nah ini cara mencuci tangan dengan antisektif berbasis alkohol tindakannya mulai memutar-mutar menggosok punggung dan celah-celah menggosok kedua telapak tangan jari-jari sisi dalam dan kedua tangan saling mengunci gosok ibu jari yang berputar-putar dan menggenggam kemudian gosok dengan memutar pada telapak tangan dan kiri ini besok Insya Allah kita praktikan pada praktikum kemudian prinsip pencegahan infeksi yang selanjutnya adalah menggunakan alat pelindung diri pelindung diri ini secara umum disebut sebagai alat pelindung diri atau APD telah digunakan selama bertahun-tahun untuk melindungi pasien dari mikroorganisme yang ada pada petugas kesehatan tapi benar-benarnya alat pelindung diri yang diaplikasikan di rumah sakit itu kemarin waktu terjadinya COVID-19 kenapa benar itu APD pada level 3 itu benar-benar dilakukan pada sebelumnya belum ada COVID-19 ini jarang menggunakan APD pada level 3 seperti itu kemudian ini ada perdoman umum alat pelindung diri yang bisa Anda baca mulai dari tangannya cara melepas pakaian cara memasangnya ada di sini jenis-jenis apa alat pelindung diri yang pertama adalah sarung tangan ada yang sekali pakai ada yang steril kemudian seperti itu nah ini jenis-jenis sarung tangan ada sarung tangan bersih sarung tangan steril dan sarung tangan rumah tangga apakah kontak dengan cairan atau cairan tubuh jika tidak tanpa sarung tangan tapi kalau kontak pakai tangan ya apakah kontak pasien apakah kontak pasien kalau tidak sarung tangan rumah tangga atau sarung tangan bersih apakah apabila dengan kontak dengan pasien maka sarung tangan kalau jawabannya apakah kontak dengan jaringan di bawah kulit jika tidak sarung tangan bersih atau sarung tangan DTT tapi kalau kontak dengan jaringan di bawah kulit maka yang dilakukan adalah memakai sarung tangan steril ini adalah bagian pertanyaan untuk kita bisa membedakan kapan memakai sarung tangan bersih sarung tangan steril dan sarung tangan rumah tangga nah ini pemakaian sarung tangan steril kemudian jenis alat pelindung diri yang lain adalah masker seperti di gambar ini kemudian pelindung mata ada banyak, ada safety gogol triple M kacamata safety, perisai wajah hal ini digunakan sesuai dengan fungsinya kemudian tutup kepala kemudian pelindung kaki, ini jenis-jenis APD kemudian gun pelindung, kemudian bisa apron kemudian prinsip pencegahan infeksi adalah pemrosesan peralatan pasien dan perlengatan laksanaan lien konsep yang penting akan dipelajari pada DAP ini memerlukan cara memproses instrumen yang kotor, sarung tangan, dan alat yang dipakai kembali jadinya bagaimana pada alat-alat yang bisa dipakai kembali itu cara melakukan sterilisasi dan kebersihannya kalau Anda lihat di sini ada panduannya kapan melakukan sterilisasi pertama, pre-cleaning itu adalah pembersihan awal menggunakan deterjen atau enzymatik dan sikat petugas dengan memakai APD yang sesuai jadinya yang dilakukan kemudian dilakukan pembersihan, cuci bersih, dan ditiriskan untuk sterilisasi menggunakan peralatan kritis masuk dalam pembuluh darah dan jaringan tubuh untuk diinspekasi diinspekasi tingkat tinggi, tingkat rendah bisa dilapati rebus atau kimia bersih dengan air steril dan keringkan ini bisa Anda baca panduannya oke nah ini contoh-contohnya diinspektan yang bisa Anda gunakan biasanya bisa menggunakan klorin pemuti 0,5%, klorin 0,1% glutradiida 2% ini bermakai caram untuk membuat daerah diinspektan oke nah ini contohnya kapan kita menggunakan sterilisasi ya pada saat Anda sudah dilakukan pencucian dan pengeringan Anda kan melakukan perendaman itu ada larutan klorin 0,5% dalam 10 menit kemudian dicuci dan bilas gunakan deterjen dan sikat kemudian Anda memilih itu metode sterilisasinya sterilisasi atau alternatif kalau sterilisasi pilihannya ada autoclap atau panas kering ada ketentuan suhu yang digunakan kemudian kalau metode alternatif pakai diinspektan tingkat tinggi bisa direbus atau digubus atau kimia kemudian diinginkan kemudian siap digunakan peralatan yang sudah diproses bisa disimpan dalam wadah tertutup yang disimpan tingkat tinggi sampai satu minggu jika wadahnya tidak terbuka jadinya bisa digunakan untuk sterilisasi ini satu minggu asalkan wadahnya tidak dilakukan pembukaan kemudian prinsip penjagaan infeksi ini terkait pengolahan limba rimba padat, penda tajam infeksius ini biasanya di rumah sakit itu ada PPI dengan kerjasama kesehatan lingkungan itu bagaimana mengelola rimba rumah sakit untuk tidak langsung dibuang ke aliran umum karena satu rimba tersebut itu biasanya infeksius harus diolah terlebih dahulu jadinya biasanya ini dilakukan di non-keperawatan setidaknya Anda tahu gambarannya pada saat aliran itu pilih dibuang itu pada saat makhluk hidupnya pada proses pengolahan limbahnya itu tidak mati biasanya dikasih sampel ikan seperti itu kemudian prinsip pengendalian lingkungan di rumah sakit bisa dari konstruksi bangunan rumah sakit ventilasi ruangan air permukaan lingkungan linin pasien binatang sampai kebersihan lingkungan dan keperawatan kemudian selain itu juga dari fasilitas kesehatan harus memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi pada petugas kesehatan saat menjadi karyawan baru seorang petugas kesehatan harus diperiksa riwayat pernah diinfeksi atau tidak atau status imunisasinya seperti informasi HIV, HPV, HCV diphteri dan lain-lain itu bisa dilakukan kemudian itu ada juga terkait penempatan pasien sesuai dengan masalah penyakitnya pada pasien dengan infeksius non-infeksius harus dipisahkan kemudian dari hygiene respirasi kemudian seperti etika batuk dengan praktek menyutik yang aman kebersihan program ini itu di rumah sakit itu sangat tergantung dari PPI yang ada di rumah sakit dengan keikut sertanya semua lapisan yang ada di rumah sakit mulai dari lintas profesional klinis perawat labirium K3L farmasi dan lain-lain jadinya untuk menjaga infeksi nosokomial ini tidak bisa dari satu petugas kesehatan tapi semua lingkungan yang ada di rumah sakit oke itu materi ketiga dari saya bisa Anda lihat nanti di link youtube kalau ada pertanyaan bisa WA bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau WA ke nomor saya langsung itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih